Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjaga semangat integritas meski di tengah keterbatasan Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara puncak peringatan hari anti-korupsi sedunia via Zoom pada hari ini Ganjar juga mengapresiasi keikut sertaan para peserta dalam sejumlah inovasi kegiatan yang dilaksanakan mulai dari edukasi hingga pemenahan Dengan ini, masyarakat sudah mulai melek sadar dan meningkatkan integritasnya Ganjar juga menyebut bila kini makin banyak orang berintegritas Lapor harta kekayaan, lapor pungli mulai tak mau memberi jual beli jabatan mulai mengecil hingga penggunaan anggaran makin transparan Meski peringatan hari anti-korupsi sedunia 2020 tak semeriah tahun 2019 Ganjar menyampaikan rasa terima kasihnya karena peserta yang terlibat tak hanya dari kalangan pelajar saja namun juga melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Post melaporkan